Keren sekali ya PDIP, dia berikhtiar sampai bagaimana caranya mungkin Ganjar Prano menang atau membatalkan kemenangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Setelah kalah di Mahkamah Konstitusi, ternyata MK tidak menemukan kecurangan yang terstruktur sistematis dan masif. Setelah Mahkamah Konstitusi menolak semua gugatan dari mereka, sekarang PDIP sendirian menggugat ke PT UN, Peradilan Tata Usaha Negara. Dan ini ditertawakan oleh Otto Hasibuan. Kenapa ini PDIP? Orang lain sudah menerima kok, ya meskipun secara terfaksa tapi minimal sudah menerima. Ya, oke lah, coba kita dengarkan. Kelucuan sikap PDIP yang pada akhirnya dipukul mundur oleh Otto Hasibuan. Ini masih terseret juga dalam gugatan yang dilayangkan ke PT UN itu. Nah, sebagai tim kuasa hukum Prabowo Gibran, ada tanggapan Pak terkait dengan petun yang PDIP itu? Yang PDIP yang dulu ya? Yang kemarin, ini baru nanti. Untuk sekarang? Sekarang. Nah, nanti katanya sudah lengkap dan akan sidang tanggal 2 Mei. Nah, mengenai soal gugatan yang PDIP yang sekarang yang dari partai PDIP, yang diwakil oleh Pak Gayus ya? Ya. Nah, terus terang aja, dari tim hukum Prabowo Gibran nanti, mungkin kami berbagi tugas, bukan kami yang akan mewakilinya. Nah, mungkin akan menemani juga intervensi terhadap itu kan, kasus itu. Karena yang dibuka kan Kapibu. Nah, tapi kita sudah sampaikan kepada tim yang lain, supaya masuk sebagai intervensi di kasus itu. Supaya bisa memberikan keterangan yang seimbang lah di kasus itu. Nah, terus terang aja kalau kami berpendapat. Gugatan TPD-IT ini sebenarnya ini dari segi politik dulu, saya cerita. Ini sebenarnya nggak konsisten. Di satu pihak, Ganjar Pranowo dan Pak Mabut sudah mengucapkan selamat kepada Pak Prabowo dan Kibar sebagai presiden. Tapi di satu pihak, digugatlah ini pengadilan ketentu. Jadi, kita nggak tahu yang sebenarnya yang mana yang benar ini. Ya kan? Kalau memang sudah selamat, ya sudah selesai dong persenangannya. Mari kita bangun bangsa Albi dengan baik. Tuh ada ekornya gitu loh. Jadi ada ekornya kan? Jadi ekornya ada pengadilan gitu loh. Tetapi itu kita hormati. Kita sebagai tim hukum Prabowo Gibran menghormati. Karena mereka ucap selamat, kita terima. Dan mereka mengubah juga, ya kita terima juga. Kita akan coba lihat gitu loh. Nah, dari segi hukum, menurutkan, Gugatan itu sebenarnya sudah tidak tepat. Karena bagaimana ya pengadilan TUN bisa menguji putusan MK? Kan dua lembaga yang terpisah. Kalau TUN, pokoknya PT TUN atau Mahkamah Agung menguji putusan daripada PT TUN yang dibawahnya, lembaga dibawahnya, itu boleh-boleh saja. Tapi kan forumnya kan beda. PT TUN mau menggugat putusan UKDMK. Itu bagaimana? Nah, di dalam PT TUN mereka, saya baca kemarin, mereka ingin lagi mengatakan agar keputusan KPU itu dibatalkan. Kira-kira begitu ya, persisnya ya. Keputusan KPU itu dibatalkan. Kan ini tidak mungkin, kan ini sudah diuji di AKK. Kan ini diuji. Nah, yang saya tahu, kalau sudah menyakut soal KPU itu, itu kan ranahnya Undang-Undang Pemilu. Ya kan? Kalau Undang-Undang Pemilu, maka tentunya yang harus dibugatnya ini melalui Bapak Maslu. Ya kan? Nah, kalau juga tetap, juga paling tidak. Kalau dia tidak melalui Bapak Maslu, ya kan? Masa langsung ke PT UPN? Biasanya kalau ada pelanggaran, ya, maka akan dilakukan pengaduan ke Bapak Maslu. Kalau Bapak Maslu mereka tidak puas, bisa kepada, banding kepada TUN. Tentu negara ya, PT TUN. Setelah itu, tidak puas lagi di PT TUN, baru ke Mahkamah. Nah, ini tidak melalui Bapak Maslu, dia gugat kepada PT TUN. Apa PT UPN, gitu. PT TUN, enggak. Nah, ini yang saya, ini enggak, 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 enggak tepat menurut saya. Ya? Jadi, saya yakin dan percaya bahwa, biar manapun, keputusan MK itu adalah keputusan yang final dan banding. Sudah final dan meningkat semua pihak. Tinggal menunggu Pak Perawak Ibran ditetapkan jadi, apa, dilantik menjadi presiden tahun bulan Oktober. Dan, bukankan itu berjalan begitu saja, tapi akan kita lihatlah. Jadi kemungkinan besar akan ditolak di PT UPN ya, Pak? Kalau saya memperhitungkan dari segi ilmu, ya, dari segi ilmu, dari segi praktek, diperadilan, saya kira paling tidak mungkin itu tidak diterima, kalau tidak ditolak. Ya kan? Perbedaannya, ditolak dan tidak terima itu begini. Kalau tidak diterima, secara formal tidak memenuhi syarat. Kalau ditolak, itu matri gugata pokoknya yang ditolak. Nah, perhitungan saya nanti di akhir perkata, gugatannya itu akan tidak diterima, karena menurut kami itu bukan ranahnya turun. Ya, tapi seandainya pun masuk ke pokok perkara, juga tidak bisa, karena apa? Begini ya, mereka kan mempercokkan pelanggaran. Nah, sudah diuji oleh MK mengatakan pelanggaran itu tidak terbukti. Nah, kalau begitu semuanya, kan tidak habis-habis, dong. Sudah diuji di mahkamah, memusulsi pelanggarannya tidak terbukti, mau diuji lagi di PT UN, bahwa pelanggarannya mau terbukti. Kalau sana mengatakan terbukti, tidak terbukti, ha, coda menikmati. Ya kan? Jadi itu, karena di dalam gugatannya, katanya kemarin Pak Prof Gayun dalam diskusi kami di Kompas TV, dia mengatakan bahwa ini adalah mengenai soal pelanggaran yang akan diklokkan. Perbuatan melawan hukum, katanya. Nah, perbuatan melawan hukum ini, pelanggaran itu sudah diputus, sudah dipertimbangkan oleh MK. Jadi sudah final, gitu. Hasilnya game is over. Oke. Ya, terima kasih. Di satu sisi mungkin, orang akan melihat, bahwa ikhtiar PDIP memang luar biasa. Sampai mentok, bahkan dipaksakan. Tapi di sisi lain, orang akan melihat, betapa tidak legawanya PDIP menerima kekalahan. Betapa tidak legawanya. Mereka tidak mau mendidik masyarakat yang baik dan benar di dalam sikap politik. Ketika di dalam momentum pertengkaran. Apalagi urusan Pilpres, ada menang, ada kalah. Yang kalah, sudah terima kekalahan. Ya, berikan pelajaran kepada masyarakat yang baik. Bukan malah terus ngotot. Memaksakan kehendak. saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pak Ganjar di persidangan di Mahkamah Konstitusi. Malah lucu-lucu kok. Dan Pak Tentu, Pak Otto mengatakan, bagaimana kita bisa berpikir secara sehat bila misal di MK, kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif itu tidak ditemukan. Lalu misal di PT UN, itu ditemukan. Bagaimana kita berbangsa dan berlenggara? Biasalah, jangan buat kelucuan. BDIP, udah terima. Kalah kok. Udah terima kekalahan. Jiwa kesatria dong. Terima kekalahan. Sebagai kekalahan. Bukan anomali. Bukan anomali. Ya. Begitu. Pasto, begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.